Nah oke guys, welcome back to my channel, my channel channel kita, channel yang kita semua Nah oke guys, jadi kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang Ini yang lagi viral banget sekarang ya Kok bisa sih bang, ikan sepek ombyokan bisa juara Uh ini viral banget guys Bahkan sampai di Gigergeden menyangkut beberapa influencer-influencer yang lainnya gitu ya Jadi kayak beberapa youtuber di Gigergeden kemarin kayaknya ribut Bahkan saya juga di tag disana Dan apa ya ibaratnya kayak dipaksa untuk komen seolah-olah ya Karena postingannya sangat menyindir atau apalah kayak gitu-gitulah banyak banget Dan akhirnya saya komen, cuman saya komen pake akun pribadi saya Dan akun pribadi saya kebetulan gak banyak orang yang tau gitu Jadi saya hanya menyuarakan sedikit aja tentang Ya begitulah pokoknya Tapi buat teman-teman sekarang saya disini bakal ngejelasin Yang dimaksud dengan ikan sepek ombyok bisa juara ini gimana sih Sama yang kalian harus tau ya guys Ini saya sebenernya agak lucu banget sih ya Maksudnya yang gak bener-bener sepek ombyok itu bakal bisa menang itu juga enggak guys Sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi sih Ini kita ngomongin secara regulasi dan secara apa ya Secara pengaplikasian di kontes itu sebenarnya gimana sih Apa bener kalau kita mau juara harus kenal sama juri lah Atau harus ya dan mungkin ikan spek ombyok juara itu gimana sih gitu Ini kita bakalan jelasin disini Tapi sebelum itu kita bakalan ada iklan Sebentar guys let's go Nah guys jadi kita dijatuhkan sebuah hadiah yang merchandise Ini guys ini kalian bisa baca di depannya Cara kita official Jadi ini khusus merchandise ini dikirimkan untuk saya sendiri Cara kita official Jadi sebelum kita ke pembahasan Kita bakalan unboxing dulu ini kira-kira merchandise dari siapa Isinya apa guys Oke kalau gitu kita kasih ya Nah ini kalian bisa lihat sendiri Ini adalah merchandise official merchandise dari Eka Setiawan Tara Thank You Boss Crew Jadi kalau gitu kita bakalan unboxing kira-kira apa di depannya Alias di dalamnya Wah ternyata isinya adalah sebuah t-shirt guys Nah ini sebuah t-shirt dan t-shirt ini Ini kita minggir dulu Kita langsung unboxing dengan cara yang kasar guys Karena saya sudah tidak sabar ini Nah ini salah satunya juga di dalam t-shirtnya kita dapat hand tag juga Dan disini sudah ada label resmi Yaitu dari Eka Setiawan Tara Thank You Official Merchandise Waduh ini jadi salah satu t-shirt yang Di gadang-gadang katanya ini akan menjadi t-shirt yang limited edition Jadi akan dibuat hanya di season kali ini aja Karena kebetulan ada kontes Di Kuta Selatan yaitu yang diselenggarakan oleh tim Kuta Selatan Salah satunya yaitu dari timnya Bang Eka Setiawan Jadi buat teman-teman yang kepengen t-shirt merchandise Nah ini kalian tinggal hubungin aja di Bang Eka Ini kalian lihat desainnya di belakang Jadi ada awan-awannya Ada tulisan Snacket Kuta Selatan Terus ada tema-tema Steel Bali-nya Ada Barong-nya Terus ada Garida Wisnu Pencananya Ada poh lagi megang cana juga guys Gila Ini desainnya sangat mantap-mantap jiwa Warnanya juga kebetulan saya suka banget Ini warnanya grey hampir sama kayak baju yang saya pakai Cuma dia lebih mudah Kalau gitu Saya bakal langsung cobain aja T-shirtnya Oh sorry guys Saya sendawa loh Kalau gitu Kita bakal langsung cobain aja t-shirtnya Oke Ini dia guys Jadi t-shirtnya sudah saya pakai Wah gimana guys Keren gak t-shirtnya Jadi buat kalian Dan buat teman-teman semua yang kepengen t-shirt kayak gini Ini kainnya adem banget Ini kalau gak salah Kainnya 32S ya Saya lupa Ini kalau gak salah 32S Kainnya adem banget Terus dari Jaden juga saya lihat Bagus worth it Rapi banget Jadi buat teman-teman yang minat Jadi langsung aja Hubungin di Instagramnya Bang Eka Setiawan Kalau gitu kita lanjut ke pembahasannya Kalau gitu Let's go Nah itu dia iklannya barusan Nah guys Jadi Di kesempatan kali ini Saya akan ngebahas tentang Ini untuk ikan-ikan spek Ombyok Tapi bisa juara nih gimana sih guys Ini sebenarnya banyak banget di request Atau Bahkan ya mungkin di antara teman-teman Di luar tuh banyak banget yang nge-DM saya Bang maksudnya ikan spek Ombyok Tapi bisa juara nih gimana sih bang Apa bener bang Harus kenal sama jurinya lah Atau Ya kayak gitu-gitulah Gitu kan Tapi menurut saya pribadi Pertama kita harus tahu guys Tentang regulasi Ini kebetulan kemarin saya Ya selain dapat chatting Sama orang-orang yang curhat Masalah kontes Yang sedang tidak baik-baik aja Tapi di sisi lain Kemarin saya dapat kesempatan Untuk bertemu Sama bos-bosku Terus sama Bang Eka juga Jadi ada tiga orang ya Saya Bos-bosku Bang Eka Sama pegawainya Bang Eka Sama istrinya bos-bosku juga sih Tapi kemarin Itu gak sengaja Si Bos-bosku itu Ngomong gini Ke Pegawainya Bang Eka Ih ini si Si pegawainya bos-bosku Dia ini kalau ngomong sadis banget Masa dia bilang Ikan spek Ombyok juara gitu Nah dari sana itu Saya akhirnya langsung kayak nyeletuk Hah Maksudnya gimana Bang Ikan spek Ombyok juara Kan gak mungkin Gini guys Secara logika ya guys ya Orang-orang yang ikut di kontes Itu pasti ya Ada yang bahkan Lebih jago dari saya Ya Kalau jago dari saya itu Pasti banyak Terutama jago dalam Pengetahuan dia Tentang regulasi kontes Itu pasti banyak Dan gak mungkin Ada yang namanya Ikan Ombyokan itu menang Gak mungkin guys Akhirnya saya tanya Sama bos-bosku Maksudnya Ikan Ombyok Ya Ikan spek Ombyok Tapi juara gimana Bang Terus saya bilang Karena gak mungkin Ikan Spek Ombyokan Maksudnya ikan Ombyokan Juara itu kan gak mungkin Pasti ikan juara itu Ikan yang memenuhi Spesifikasi-spesifikasi Regulasi kontes Aku ngomong kayak gitu Dan bos-bosku itu bilang Iya bro Memang benar Yang juara itu Masuk spek kontes Emang ikannya Ikan apa nih Bang Nah kemarin kebetulan Dicontohin itu Andrau Contoh badannya hitam Rimnya tebal Warnanya biru Mentalnya bagus Nah Jadi aku bilang Sama bos-bosku Berarti kan Bukan ikan spek Ombyok Bang Gitu Nah bos-bosku bilang Tapi bro Ikan yang disebelahnya itu Good looking banget Gondrong Tapi gak juara Gitu Nah disana kan aku bilang Nah Tapi kan memang bener Bang Maksudnya Ikan kalau udah Spek kontes Itu kan gak perlu Good looking Yang penting memasuki Eh masuk Spesifikasi kontes Jadi ini Ini yang perlu Teman-teman juga tahu banget Bahwasannya kita Kalau mau kirim ikan Apa aja itu Kita harus pelajari Regulasinya Jadi gak perlu kalian Pelajari semua regulasi Karena kalau kalian Ikut kontes Kalian akan dimasukkan Kedalam satu grup Di kontesnya itu Nah nanti di Di grup kontesnya itu Di peserta itu Bangalan kalian dikirimin Yang namanya Regulasi kontes Jadi kayak dikirimin pamflet Regulasi kontes Setiap Kategori ikannya Itu kalian bisa pelajari Nah Ini banyak banget Dialamin sama Apa ya Banyak banget kontes itu Hancur Bukan hanya karena Orang-orang yang jago Ataupun yang gak jago sih Tapi salah satunya adalah Orang yang kadang Gak tahu Mana ikan good looking Sama ikan spek kontes Jadi beda loh guys ya Ada ikan yang memang Bener-bener Good looking guys Ada ikan good looking Ada ikan yang memang Bener-bener spek kontes Jadi ikan spek kontes Ini biasanya gak gondrong Biasanya kayak itu guys Gak gondrong Tapi Semua yang ada Pada si ikan itu Mulai dari anatomi Terus Mulai dari warna Mulai dari kayak Black dotnya mungkin Atau apa Kalau kulkra Itu tetap memenuhi Itu bisa jadi juara guys Dan ikan good looking Biasanya belum tentu kayak gitu Contoh Pulkra good looking Itu banyak guys Serius ini Ini yang nge-tag di instagram saya Jualan pulkra Good looking Itu banyak Tapi yang saya lihat Spek kontes itu gak semua Padahal hanya satu Dua gitu loh Jadi Disini kita harus belajar Tentang yang namanya Regulasi kontes guys Mungkin Kedepannya nih Kalau kalian setuju Apakah kita nih Kira-kira perlu nih guys Ngebahas tentang Kayak mungkin Dari Eci sendiri Kita bakalan coba Jelasin Semampu saya Lewat konten Oh jadi kalau kita Mau ikut kontes nih Kalau penjuriannya Melalui Regulasi Eci Nah apa aja Nah kita bakalan coba Kasih lihat Tunjuk Apa sih namanya Beberapa contohnya Oh black dotnya Harus kayak gini Disampai belakang Oh kayak gini Itu menurut kalian gimana guys Dan satu lagi ya guys ya Ini buat temen-temen Ini kemarin Ada juga yang bilang sama saya Bang Ikanku ini spek kontes banget Udah mantep Tapi kenapa kalah bang Gak dapet juara satu Atau gak dapet juara dua Malah juara tiga Nah saya bilang Ini jujur aja guys ya Kita kalau mau berangkat kontes Yang kita siapin itu Bukan hanya mental ikan guys Ini jujur Bukan hanya mental ikan Tapi juga mental Orangnya yang punya Karena biasanya gini guys Yang namanya penjurian Kita gak bisa menyalahkan ya Ikan ratusan Ratusan ikan Dinilai sama Tiga juri Itu biasanya Pasti ada aja Yang kayak nyelip Nilai berapa 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 Nah disana itu Kita harus persiapkan Yang kayak tadi Satu pengetahuan Tentang regulasi kontes Itu wajib banget Setelah itu mental juga Kita harus bisa membanding Nanti kalau memang Menurut kalian Ada yang memang Kurang serah Di nilainya kalian Contoh kayak anatomi kalian Sumaya harus dapet tiga Tapi kenapa harus dapet dua Itu kalian harus berani Untuk membanding ikan kalian Kepada juri Biar nilainya bisa Diperbaiki Guys itu wajib Karena Juri juga manusia Kadang mungkin capek Juri atau apa Jadinya ada kesalahan Itu wajar Makanya disana Kita diberikan Yang namanya Banding Nah banding itu Diberikan Itu untuk kayak tadi Siapa tau ada kelalaian Pada juri Itu biar bisa Kita membanding Tapi pada dasarnya Semua ikan-ikan Yang menang di kontes Itu seharusnya Sudah Memasuki Apa Apa ya Maksudnya masuk Spekulasi kontes Atau spesifikasi kontes Itu pasti gak sih Karena kalau memang Ada siapapun Yang ikut kontes Kalau tiba-tiba Ikannya dia gak menang Sedangkan spek kontes Ya itu bukan Kesalahan dari juri Itu mungkin Kesalahannya Dari ikannya dia Atau dari dia sendiri Yang mungkin Sudah tau ikannya bagus Di kontes Tapi Gak mau membanding Tapi seharusnya Kalau ikan bagus Ya tetap juara Mau gimana pun Mau juara Karena kalau saya pribadi Ikut kontes Terus Ada sampai kejadian Kayak kemarin-kemarin Ibaratnya Ikan spek ombiok Tiba-tiba juara Sedangkan ikan saya bagus Saya bakalan frontal Saya bakalan banding Meskipun yang punya ikan Itu semuanya orang-orang terkenal Saya gak peduli Bodoh amat Saya bakalan banding Gitu guys Jadi Gak ada alasan Untuk kita itu Takut Untuk kontes Gak berani kontes Karena yang menang Adalah temen-temennya juri Ah bullshit Itu guys Saya ya guys Saya tipikal orang itu Yang introvert Saya gak banyak bicara Saya gak banyak kenalan Bahkan temen-temen saya Di dunia cana Kalau saya ngomong ya Temen saya deket Di dunia cana itu Mungkin hanya 1-2 orang Bahkan itu gak ada Salah satunya Ya Orang-orang terkenalnya Itu cuma 1-2 orang Serius Apalagi yang gak terkenal Mungkin Hanya 1-2 gitu Tapi yang gak terkenal Itu lebih banyak sih Sebenarnya Karena saya tipikalnya Orang yang introvert Dan lain-lain Dan saya ikut kontes 3 kali Ya Alhamdulillah Di 3 kontes ini Saya gak pernah Ngebanding sama sekali Karena saya yakin Saya kalau mau berangkat kontes Saya pelajari regulasi Saya lihat ikan saya Saya nilai diri Nilai sendiri di rumah Kalau menurut saya Oh ikan ini udah cakep Yaudah saya berangkatin Saya sekali doang Di antara 3 kontes ini Saya sekali-sekali Bawa ikan Itu juara terus Terus yang ketiga Saya bawa ikan 2 Dan yang ketiga ini Memang gak juara Orantinya Itu bukan karena Berarti Oh jurunya gak bagus Bukan Itu karena Karena memang Mental ikan saya Waktu ini gak bagus Jadi intinya Buat teman-teman Jangan terlalu takut Atau terbakar Tentang yang namanya Oh kalau kita mau kontes Oh harus gini nih Harus mentalnya bagus Dan Eh harus apa Harus kenal juri Terus mental kita juga harus bagus Enggak guys gitu Pokoknya kalian ya Kalau udah ngerti Yang namanya Regulasi kontes Udah kalian banding Kalian hajar aja Kalau sampai Emang bener Ikan yang kalian itu Emang bagus Terutama pada saat penjurian Karena banyak banget Ikan yang bagus Ketika baru masuk Atau setelah penjurian Itu banyak banget Tapi ketika penjurian Ikannya drop Itu kita gak bisa Nyalain siapapun Karena yang namanya Apa ya Momen itu gak bisa Yang namanya penjurian Momen penjurian Ya momen penjurian Jadi kalau ikan kalian Magar waktu penjurian Ya itu kesalahan ikan kalian Tapi pada dasarnya Banyak yang bisa dibanding Mulai dari anatomi Mungkin Nilai-nilai dari rim Dan lain-lain sebagainya Itu kalian bisa banding Intinya kalian harus Paham regulasi kontes Dan kalau kalian mau Saya ngebahas tentang Regulasi kontes Setiap Jenis cana Atau setiap kelas Kalian komen aja Di bawah Kita bakalan bahas Jadi biar mungkin Teman-teman yang mau ikut kontes Biar gak takut ya Oke Kalau gitu buat teman-teman Terima kasih buat yang udah Nonton video ini Mohon maaf saya selama ini Agak jarang banget upload video Tapi ya Semoga kedepannya Saya akan makin rajin Terima kasih untuk dukungan Dan untuk Subscriber Saya yang makin bertambah Meskipun saya jarang aktif Terima kasih banyak Mohon doa dan dukungannya Agar saya makin semangat Kedepannya Semoga bermanfaat Kalau gitu See you in the next video Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax